Sebuah kecelakaan terjadi antara dua truk di Jalan Raya Kediri, Blitar Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Selasa, tanggal 2 November 2021. Kecelakaan ini melibatkan satu truk gandeng, dan truk untuk pengangkut sapi, di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini sopir dan penumpang alami luka, luka, dan harus dirawat di rumah sakit Arga Husa Dangadilui. Identitas korban diketahui bernama Imam Shafi'i, sopir truk pengangkut sapi, dan muflis penumpang. Selain itu sempat terjadi kemacetan akibat kecelakaan ini. Kasih Humas Polsek Kandat Aibda Sugianto menyampaikan jika kecelakaan bermula saat sopir Imam Shafi'i mengantuk saat mengendarai truknya. Sopir mengendarai dari arah utara ke selatan kemudian sesampainya di lokasi kejadian, Imam Shafi'i menabrak truk gandeng yang sedang berjalan. Sehingga terjadilah kecelakaan membuat korban alami luka, luka, tuturnya. Menurut Aibda Sugianto setelah terjadi kecelakaan, korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Arga Husa Dangadilui. Untuk Imam Shafi'i alami luka robek pada dahi, sedangkan untuk muflis alami luka lecet pada dagu, ujar Kasih Humas Polsek Kandat. Sementara itu akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Truk yang dikemudikan oleh Imam Shafi'i bagian depan ringsek. Untuk kerugian bisa mencapai 15 juta rupiah, tanda Saibda Sugianto kasih Humas Polsek Kandat. Terima kasih telah menonton!